Halo semuanya, balik lagi di channel gue AndukMotovlog Video kali ini gue mau review tentang modifikasi simple di ADV162 yang baru warna merah CBS Nah disini kalau dari depan gue udah mengganti windshieldnya dengan windshield ada di deskripsi di bawah Pokoknya ini ada cembungannya, jadi kelihatan lebih sporty Maklumnya jiwa anak muda masih ingin yang sporty-sporty Jadi sebenarnya masih cocok sih, masih masuk Tapi ya konsekuensinya rada kecil windshieldnya Jadi untuk nahan angin tuh gak terlalu pengaruh, tapi masih oke lah Soalnya kan penggunaan selalu di dalam kota Terus kedua, dari depan kita bisa lihat di daerah kokpit gue udah ganti spion light tech Tapi model light tech ya, bukan light tech asli Kalau urusan spion sama hand grip, menurut gue masih oke lah ya Part yang gak original, tapi kalau bisa, kalau ada duit, lebih bagus lagi original sih Ya beginilah tampilannya, ini harganya cuma Rp 250.000 Terus ini hand grip, black diamond, tapi bukan black diamond Ini model barakuda ya, kalau gak salah ya Ini harganya juga Rp 150.000, murah Ini Rp 250.000, kalau aslinya bisa jutaan ini Ini aslinya juga hampir sejutaan Terus di tengah ada smartphone holder ya Smartphone holder buat kalau kita jalan jauh atau gak tau jalannya kemana Kita bisa tau Terus disini ada screen protector ya Ada screen protector, jadi tampilannya seperti ini Jadi lebih ada corak motifnya, ada warna merahnya Terus disini sampai ada speaker, bukan moge, biar itu katanya rawan hilang ya Katanya rawan hilang nih sebelah sini Nah untuk jok, udah dimodif juga Di video sebelumnya, modifikasi jok simple Nah ini sudah ditambahin busa latex di dalamnya Jadi lebih empuk juga buat perjalanan jauh Lebih enak juga Oh iya, mungkin kalian bakal nanya juga Kalau gue empukin tambah latex lagi di jok ADV 160 Bakal tambah tinggi gak bro? Ini bakal nambah tinggi sedikit Jadi yang awalnya tadi gue jinjit Jinjit gak terlalu jinjit Sekarang ya jinjit lumayan lah Tapi masih dibatas wajar lah Yang penting empuk lah, sidaknya nambah empuk dikit lah Review singkat buat motor ini ADV 160 Untuk tarikannya enak banget Dibandingkan vario 160 Bawahnya lebih ngacer Dan untuk di tenaga putaran tengah ke atas tuh smooth banget Jadi enak banget itu Gak digas gitu lah motornya Enak banget kayak meluncur aja gitu motornya Terus untuk shock belakang emang sih Kalau sendiri tuh rada keras Tapi pas boncengan itu udah mantep banget tuh Berasanya kayak wah Wah pokoknya surga dah kalau boncengan Kalau sendiri tuh keras banget Oke kayaknya itu aja sih yang udah gue modif Atau baru gue modif ya Gak begitu banyak Tapi udah lumayan beda ya Untuk daerah kokpitnya Jadi keliatannya lebih keren Lebih sporty juga Nah Ini kalau dari depannya Mantep sih Nah ini untuk windshield kayaknya punya ADV 150 Jadi PNP ya 150 ke 160 Soalnya bracketnya masih sama Terus juga kayaknya gue pengen Dekal Tapi gue belum tau Dekalnya yang bagus yang mana Atau apa Desainnya belum dapet lah Terus Tempat-tempat dekal juga polanya belum ada Yaudah mungkin next time Masih menunggu Updatean dari tempat dekal Terus Yang terakhir di belakang sih Itu shock belakang Pengen gue ganti Tapi gue belum tau Belum nemu Belum srek Model atau jenis yang Mana yang enak buat ADV ya Kalian kalau pengguna ADV yang lama Kalau kalian tau Apa Shock Shock belakang yang empuk yang enak Buat ADV Tolong komen di bawah ya Biar gue bisa Tau juga Biar bisa gue pertimbangkan juga Gue mau ganti shock apa Oke guys Gitu aja video kali ini ya Untuk Masukan Untuk modif-modif selanjutnya Kalian bisa komen Di bawah ya Thank you udah nonton Like, share, dan subscribe Biar berkenan Dan selalu stay safe di jalan Good bye